Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Pemirsa sahabat Pulda PTV yang dirahmati Allah SWT Bagaimana kabaran TUM hari ini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat Dan karunianya kepada kita di sisa-sisa umur kita Amin Baik, Pemirsa Pada kesempatan kali ini Dalam talk show pendidikan yang bertemakan Menyikapi dengan Arif musuh-musuh belajar Bersama Al-Ustaz U'us Rustandi Hafidullahullah Ta'ala Ya, Magister Pendidikan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah, khair Dan Pemirsa beliau adalah lulusan S2 Sarjana S2 Sarjana dari Universitas Negeri Jakarta Jurusan Manajemen Pendidikan Dan beliau berprofesi Yaitu mengajar semenjak tahun 1991 Masya Allah Anda belum lahir Ustaz ini Alhamdulillah Ya, beliau semenjak 1991 sudah mengajar di Bandung Dan kemudian Beliau 13 tahun mengabdi di pesantren Al-Bina Islamic Boring School Alhamdulillah Ya, semenjak tahun 2005 Ustaz ya Insya Allah Baik Pemirsa sahabat Puda PTV yang dirahmati Allah Bagi Antum Yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz Seputar pendidikan Ya, yang bertemakan Menyikapi dengan Arif Musuh-musuh belajar Maka Antum bisa Mengirimkan Pertanyaan tersebut melalui Whatsapp atau SMS Di nomor 0858 8338 2755 Saya ulangi Antum bisa Mengirimkan pertanyaan Antum Di nomor 0858 8338 2755 Baik Pemirsa Kita dengarkan Kita simak penjelasan dari Ustaz Uus Rustandi MPD Hafidullahullah Ta'ala Silahkan Ustaz Segera Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruh Wa na'udzubillahi Min sururi ankusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdaw la syarikalah Wa ishadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabi'a ba'da Wa la allahu ta'ala Fil qura'anil kirim Wa hu asdaqul qa'ilin A'udzubillahi min syaitan yurajim Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bisa bersilaturahmi untuk membahas tema pendidikan Dengan subtema musuh-musuh atau virus di dalam belajar Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Belajar itu didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang bersifat permanen Perubahan yang dimaksud itu adalah Adalah mencakup satu perubahan kognitif atau pengetahuan Yang kedua perubahan afektif atau sikap Dan yang ketiga adalah perubahan psikomotorik Mengapa kita menyebut perubahan itu permanen? Karena hasil belajar itu bisa dievaluasi Sifatnya permanen Sedangkan yang tidak permanen itu bukan hasil belajar Yang permanen itu harus melalui tahapan-tahapan yang jelas Ada mulai dari tujuan Ada mulai proses Ada kemudian ada akhirnya Dan akhirnya itu bisa dievaluasi Itu yang pertama Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dalam belajar itu Bahwa belajar itu merupakan hasil dari stimulus dan respon Yang dimaksud dengan stimulus disini adalah Dimana seseorang mendapatkan rangsangan Rangsangan itu bisa berupa adanya atau hadirnya sumber belajar Sumber belajar yang dimaksud disini adalah bisa guru, bisa buku Atau bisa pengalaman orang lain Sedangkan respon itu adalah jawaban Dan jawaban ini adalah melahirkan perubahannya Perilaku seseorang yang relatif permanen tadi Jadi seseorang dikatakan belajar kalau dia setelah melalui tahapan-tahapan itu dia memiliki tiga komponen tadi Pengetahuan Pengetahuan sikap dan keterampilan yang relatif permanen sebagai respon dari stimulus yang sudah diterima Simpelnya begini Kalau guru yang hadir ke kelas atau ustadz yang hadir ke kelas itu dianggap sebagai stimulus Kemudian responnya itu adalah reaksi dari muridnya Reaksi dari para santrinya Ketika dia mengikuti instruksi misalnya tugas, contoh dari stimulus ini Maka itulah yang disebut dengan proses belajar atau hasil belajar Hasil belajar inilah berbentuk Kognitif, pengetahuan, sikap atau afeksi, afektif dan yang ketiga adalah keterampilan Para pemirsa Poldafi TV yang dirahmati Allah SWT Menyikapi perkembangan belajar sekarang Kadang-kadang kita menerima keluhan dari orang tua Keluhannya secara umum bisa ditafsirkan sama Mengapa anak saya ini sekarang menjadi malas belajar Padahal fasilitas sarana yang ada di rumah Lebih lengkap bila dibandingkan dengan sarana Mohon maaf pada waktu saya dulu belajar Zaman dulu Dulu belum ada HP, belum ada apa-apa Sekarang proses belajar itu lebih interaktif Tetapi yang jadi masalah adalah Mengapa sekarang justru timbul pertanyaan Anak-anak ini mengapa menjadi malas dalam belajar Nah ini akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mungkin nanti bisa dijelaskan Kiat-kiat yang akan disampaikan ketika Kita sebagai orang tua menyikapi virus-virus Atau musuh-musuh dalam belajar Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan Mungkin kita bisa nanti berdialog Oke pemirsa Diulangi lagi bagi antum yang ingin bertanya Seputar pendidikan Yang bertemakan menyikapi dengan arif musuh-musuh belajar Maka kita masih menunggu pertanyaan dari kalian Dari antum Sambil menunggu Anda boleh bertanya Kira-kira menurut ustad Apa yang dimaksud dengan musuh-musuh belajar Sesuai dengan subtema kita pada hari ini Baik Waduh pertanyaannya bagus sekali ya Jadi yang dimaksud dengan musuh-musuh dalam belajar Yang akan kita bahas hari ini adalah Yaitu Semua hal Semua hal Saya tidak menyebutnya satu persatu Tapi semua hal Yang akan mengganggu Dalam proses Belajar seseorang Bila sesuatu itu Mengganggu Proses belajar seseorang Maka itu dianggap sebagai musuh Atau saya mengatakannya sebagai virus dalam belajar Ya Contohnya misalnya begini Saya Mengasumsikan Di rumah ada HP Seharusnya HP itu Bisa dipakai secara optimal Untuk belajar Meningkatkan wawasan Menjadi sarana belajar yang efektif Karena sifat yang diberikan Menggunakan teknologi yang lebih baik Satu sisi kita katakan bahwa itu Menjadi Sesuatu yang bermanfaat Tapi di sisi lain Ketika menggunakannya tidak tepat Maka itu Akan kita jadikan sebagai musuh Atau virus di dalam belajar Sama juga Dengan Misalnya mohon maaf Televisi di rumah Kalau misalnya kita sebagai orang tua Tidak Memperlakukan aturan yang tepat Ya Tidak Menyikapinya dengan bijaksana Televisi di rumah itu Bukan malah menjadi Sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang bermakna Tapi bisa jadi itu menjadi Musuh Bagi kita Karena kita tidak menentukan Batasan-batasan yang terbaik Kalau tidak Memberikan batasan-batasan yang terbaik Maka yang semula itu Menjadi sesuatu yang bermanfaat Malah akan menjadi Sesuatu yang memberikan mudarat Bagi kita semua Jadi Itulah yang disebut dengan musuh Semua hal Yang Mengganggu Tercapainya Proses maupun Tujuan belajar Jadi kita harus Pakai gitu kan Fasilitas-fasilitas yang sudah ada Secukupnya aja Ustaz Jangan sampai overdosis Betul 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 sekali Kelebihan juga gak baik Oke Ustaz Pertanyaan selanjutnya Ustaz Baik Afwan Maaf Ustaz Bisa Ustaz jelaskan Jenis-jenis Virus Atau Musuh Dalam belajar Ini jenisnya apa Ustaz Oke ya Jadi kalau misalnya Saya simpulkan Bisa kita Bedakan Dua hal saja Jadi pengganggu Atau virus yang sering mengganggu Dalam proses belajar itu Kita kelompokkan Menjadi dua Yang pertama adalah Yang bersumber dari internal Pribadinya Pribadi orang itu Yang bersumber dari dalam Yang kedua Yang bersumber dari eksternal Dari luar Baik akan saya bahas Yang dimaksud dengan Virus atau pengganggu Yang bersumber dari internal Adalah sesuatu yang muncul Dari dalam diri Seseorang Yang bukan pengaruh Dari siapa-siapa Tapi muncul Dari dalam dirinya Saya sebut Misalnya Rasa malas Rasa malas itu Merupakan Musuh terbesar Bagi seorang pelajar Bahkan di dalam Islam kan Diajarkan bagaimana Kita menghindari Rasa malas Allahumma ini Audubika Minal Kasli Bagaimana Kita memohon Perlindungan Kepada Allah Supaya kita Terhindar dari Malas Rasa malas Berarti Malas itu Sesungguhnya Sudah ada Potensi Di dalam Jiwa manusia Bahwa sesungguhnya Rasa malas itu Sudah hadir Tapi bagaimana Kita Mengelola Rasa malas ini Sehingga malas ini Tidak menjadi Dominan Tidak Menjadikan itu Sesuatu yang Melemahkan Niat dan tujuan Kita Di dalam Belajar Itu contoh Dari Faktor Internal Yang kedua Faktor External Faktor External itu Banyak sekali Tapi kalau kita Simpulkan Faktor External itu Adalah Lingkungan Baik Lingkungan Keluarga Yang kita Sebut dengan Lingkungan Keluarga Maupun Lingkungan Masyarakat Nah kalau kita Tidak Bijaksana Dalam Menyeleksi Itu semua Maka Pengaruh Lingkungan Ini Ini akan Dominan Dan itu Bisa Menghambat Dan Menghancurkan Proses Belajar Yang seharusnya Belajar itu Mencapai target Tujuan yang Ingin dicapai Karena ada Pengaruh dari Lingkungan Baik lingkungan Keluarga Maupun lingkungan Masyarakat Sehingga Apa Sehingga Target dan Tujuan Belajar itu Tidak Tercapai Makanya Saya simpulkan Ada faktor Internal Yang berupa Malas Dan ada Faktor Eksternal Yang merupakan Faktor Lingkungan Baik lingkungan Masyarakat Maupun Lingkungan Keluarga Baik Ustaz Masya Allah Jawabannya Ya Pak Mirsa Masih ditunggu Pertanyaannya Dari Permisa Ya Silahkan Tapi Ustaz Pertanyaan selanjutnya Ustaz Masya Allah Bagaimana Ustaz Bagaimana Sikap kita Menghadapi Musuh-musuh Belajar Setelah dijelaskan Jenis-jenisnya Sekarang Sikap kita Menghadapi Si musuh-musuh Belajar Tersebut Baik Pemirsa Pull David TV Yang berbahagia Di dalam Permainan Sepak bola Kita sering Mendengar Ada strategi Kan betul ya Iya Atau Ketika kita Misalkan Mendengar Satu Permainan Apa saja Selalu Mengedepankan Strategi Termasuk Sikap kita Sebagai Pembelajar Saya katakan Bahwa kita yang hadir Di sini Ini Pembelajar Maka apa disebut Pembelajar Karena kita Disuruh Dan ditugaskan oleh Allah Untuk belajar Sepanjang Hayat Ya Belajar Sepanjang Hayat Long life Education Jadi kita Diminta Untuk belajar Sepanjang Hayat Dari Mulai Kita Dari Boyan Sampai Dengan Masuk Ke Liang Lahat Kita Diminta Untuk Terus Belajar Ya Bahkan Di dalam Ajaran Yang kita Yakini Agama Islam Ini Bahwa Belajar Itu Merupakan Kewajiban Bagi Setiap Muslimin Dan Musliman Tolabul Ilmi Farid Atun Alak Poli Muslimin Wal Musliman Para Pemirsa Full Davi TV Yang berbahagia Ada Strategi Yang bisa Kita Terapkan Untuk Menghadapi Berbagai Macam Virus Berbagai Macam Tantangan Hambatan Saya Bisa Golongkan Menjadi Dua Strategi Strategi Yang pertama Adalah Strategi Defensif Yang kedua Strategi Offensif Ini Mengambil Itibarnya Dari Strategi Penyerangan Dalam sepak bola Yang pertama Strategi Defensif Adalah Strategi Dimana Kita Bertahan Strategi Ini Digunakan Oleh Seseorang Manakala Di dalam Dirinya Sudah Muncul Keyakinan Saya Ini Istikomah Saya Ini Meyakini Bahwa Saya Tidak Akan Terganggu Istilahnya Anjing Menggonggong Kapilah Berlalu Bagi Saya Silahkan Godaan Godaan Apa Saja Muncul Karena Bagi Saya Godaan Godaan Itu Tidak Akan Berpengaruh Kepada Saya Silahkan Datang Virus Apa Saja Bagi Saya Tidak Akan Berpengaruh Tidak Mempan Istilahnya Saya Sudah Memiliki Keyakinan Diri Maka Terapkanlah Strategi Defensif Artinya Kita Defensif Itu bukan Berarti Diam Bukan Defensif Itu Bukan Berarti Diam Tapi Defensif Itu Kita Melakukan Bentuk Perlawanannya Bukan Perlawanan Menyerang Tapi Kita Bertahan Karena Diri Kita Sudah Memiliki Kekuatan Yang Dimaksud Dengan Kekuatan Disini Adalah Keyakinan Diri Bahwa Saya Tidak Akan Terpengaruh Dengan Berbagai Macam Godaan Berbagai Macam Rayuan Yang Muncul Dari Luar Supaya Belajar Kita Terganggu Iya Yang Kedua Yang Kita Bisa Terapkan Untuk Strategi Melawan Tadi Adalah Strategi Offensif Strategi Offensif Yang dimaksud Adalah Ketika Kita Merasa Bahwa Saya Kayaknya Tidak Siap Dengan Serangan Dari Luar Maka Maka Sebagai Reaksinya Tadi Ada Stimulus Ada Respon Maka Reaksinya Saya Itu Adalah Saya Akan Melakukan Satu Tindakan Dimana Tindakan Ini Dalam Bentuk Pencegahan Dalam Bentuk Pencegahan Preventif Terhadap Virus Virus Yang Akan Masuk Dan Merongrong Terhadap Tujuan Belajar Ketika Saya Medeteksi Misalnya Bahwa Ini Kira-kira Masalah Ini Kira-kira Akan Mengganggu Terhadap Pencapaian Tujuan Saya Belajar Maka Saya Secara Aktif Akan Melakukan Tindakan Penyerangan Tindakan Penyerangan Terhadap Apa Terhadap Masalah-masalah Yang Akan Mengganggu Proses Belajar Mengajar Proses Belajar Itu Sendiri Nah Dua Strategi Inilah Yang Perlu Kita Pahami Dengan Harapan Bahwa Manakala Kita Memiliki Satu Keyakinan Dalam Diri Azam Kita Kuat Kita Istiqomah Maka Pilihlah Pendekatan Dan Strategi Defensif Tapi Manakala Kita Menyadari Bahwa Kita Lemah Kita Cepat Terpengaruh Kita Mudah Terbue Dengan Hasutan Hasutan Maka Pilihlah Strategi Yang Kedua Yaitu Strategi Opensif Kita Menyerang Keluar Artinya Kita Preventif Pencegahan Contoh Misalnya Kalau Misalnya HP Menurut Kita HP ini Ternyata Lebih Banyak Mudrotnya Maka HP itu Diupayakan Tidak Muncul Di lingkungan Anak-anak Karena Bagi Anak-anak Itu Sebenarnya HP belum Belum Penting Betul Gak Sebab HP itu Sebenarnya Digunakan Untuk Kepentingan Kepentingan Yang Tadi Lebih Luas Misalnya Untuk Mudah Akses Dalam Mencari Informasi Misalnya Untuk Menambah Efektivitas Dalam Bekerja Kira-kira Kalau Anak SD Gitu Dimana Tidak Setiap Hari Pembelajaran Memerlukan Teknologi Yang Didukung Oleh HP Saya Pikir Mengapa Anak-anak Harus Dibekali Ke Sekolah Dengan Membawa HP Jadi Menurut Saya Tindakan Yang Tepat Disini Adalah Preventif Berarti Gunakan Strategi Open Misalnya Orang tua Menerapkan HP Tidak Diberikan Begitu Saja Dengan Mudah Kepada Anak-anak Sampai Usia Anak Misalnya 17 Tahun Atau Sudah Mencapai Akil Balik Dimana Dalam Kondisi Akil Balik Si Anak kita Sudah Bisa Memisahkan Sudah Bisa Memilah Dan Memilih Mana Yang Baik Dengan Yang Yang Buruk Kalau Belum Nanti Membahayakan Kan Namanya Teknologi Sudah Di Tangan Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Strategi Yang Dua Ini Saya Berharap Para Pemirsa Full David TV Dapat Mengambil Manfaat Terutama Dari Sisi Tadi Artinya Kita Mereaksi Dengan Tepat Preventif Lebih Baik Preventif Daripada Reaktif Betul Berarti Bisa Dibilang Tidak Ada Yang Lebih Bagus Mau Dia Offensif Mau Dia Defensif Berarti Sesuai Dengan Kondisi Nah Ini Yang Bagus Sekali Jadi Di Dalam Penentuan Strategi Tidak Ada Satu Strategi Yang Dianggap Paling Baik Tidak Ada Satu Strategi Yang Dianggap Paling Manjur Tidak Ada Yang Terbaik Itu Adalah Penempatan Strategi Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Situasi Dan Kondisinya Kita Lihat Kalau Misalnya Situasi Dan Kondisinya Ternyata Afwan Seseorang Itu Kelihatan Dia Itu Sudah Istiqomah Sudah Kuat Ya Gunakan Tadi Pendekatan Defensif Menahan Menahan Itu Dalam Artian Bukan Diam Tapi Menahan Itu Dia Terus Belajar Sehingga Disibukan Dengan Kondisi Belajar Bukan Diam Dalam Artian Tidak Mengerjakan Sesuatu Defensif Yang dimaksud Adalah Terus Belajar Terus Menerus Menggali Ilmu Sehingga Dia Akan Menyampingan Tadi Apa Godaan Godaan Virus Virus Musuh Yang dimaksud Sedangkan Tadi Strategi Ofensif Adalah Kepada Upaya Preventif Upaya Preventif Itu Pencegahan Kan Ada Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Ya Gitu Kurang Lebih Ya Ya Ada pertanyaan Dari Hamba Allah Dari Bekasi Mengenai Tips Langkah Langkah Nyata Bagi Pelajar Agar Tidak Terjangkit Virus Virus Tersebut Jadi Apa Tips Tips Silahkan Baik Syukran Hamba Allah Di Bekasi Yang Sudah Bertanya Tips Yang Bisa Kita Gunakan Supaya Kita Tidak Terjangkit Virus Virus Yang Mengganggu Proses Belajar Karena Virus Ini Akan Mematikan Sarab Sahab Sehingga Orang Yang Terkena Ini Bisa Tidak Berdaya Alhasil Maksudnya Dia Tidak Mencapai Tujuan Dan Target Belajar Pergi Ke sekolah Tapi Tidak Ada Hasilnya Tips Yang Pertama Adalah Ini Perlu Dicatat Bersama Yang Pertama Kuatkan Niat Ya Mungkin Kita Sudah Mendengar Inamal Amalu Bidniah Jadi Yang pertama Itu Kuatkan Niat Jadi Kuatkan Niat Azamkan Di Dalam Hati Bahwa Saya Belajar Itu Adalah Untuk Mencari Ridu Dari Allah Subhanahu Bukan Yang Lain Bukan Mencari Pekerjaan Bukan Bukan Mencari Kedudukan Bukan Tetapi Niatkan Bahwa Belajar Itu Adalah Diperintahkan Oleh Sang Holik Diperintahkan Oleh Pencipta Bumi Dan Seisinya Ini Ya Jadi Yakinkan Satu Adalah Munculkan Di Dalam Hati Kita Itu Niat Yang Tulus Karena Allah Dalam Mencari Ilmu Satu Itu Yang Kedua Yang Harus Diyakinkan Kepada Kita Tentukan Tujuan Yang Ingin Kita Capai Ulangi Lagi Yang Kedua Adalah Tentukan Tujuan Yang Ingin Kita Capai Misalnya Tujuannya Adalah Hafal 30 Al-Quran Nah Misalnya Masya Allah Tujuannya Jelas Kita Belajar Itu Target Target Adalah 30 Jus Akuran Nanti Dibagi Kira Kira 30 Jus Ini Butuh Berapa Tahun Misalnya Anggapnya Butuh Misalnya 3 Tahun Berarti Kita Membagi Dalam Satu Tahun Kita Membutuhkan Waktu Satu Tahun Untuk Menjelesaikan 10 Jus Jadi Tujuan Itu Harus Terukur Target Target Harus Terukur Bukan Di Awang Awang Makanya Ada yang disebut Dengan Tujuan Itu Harus Smart Ya Tujuan Itu Harus Smart Smart Itu Dimulai Dengan Huruf S Ya Jadi Mencapai Tujuan Itu Dimulai Dengan Huruf S Yang kedua Dengan Huruf M Yang kedua Dengan Huruf A Yang kemudian Huruf R Dan Huruf T Tentu Tidak Bisa Dibahas Disini Semua Tapi Kalau Misalkan Saya Sampaikan Bahwa Ciri-ciri Tujuan Itu Yang pertama Adalah Terukur Atau Misurable Terukur Iya Jadi Tujuan Itu Harus Bisa Diukur Harus Bisa Di Appalize Yang kedua Harus Akurat Tujuan Itu Akurat Itu Tepat Sasaran Jadi Tidak Nyamping Kiri Tidak Nyamping Kanan Jelas Seperti Kita Memana Latihan Memana Disana Ada Bulatan Bulatan Yang Di Tengah Itu Adalah Fokus Jadi Dalam Belajar Itu Harus Akurat Fokus Terhadap Target Yang Dicapai Kemudian Ada Time Limit Tujuan Yang Bagus Itu Harus Menentukan Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Misalnya Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Itu Namanya Limit Waktunya Waktunya Ditentukan Maka Tujuan Tujuan Belajar Yang Bumus Itu Mencapai Target Tadi Jadi Bisa Mencapai Target Yang Sudah Ditentukan Jadi Mudah-mudahan Dengan Begitu Yang Pertama Tadi Adalah Niat Yang Buat Yang Kedua Adalah Tujuan Yang Jelas Target Target Yang Jelas Rumusnya Ada Semata Tadi Kemudian Yang Ketiga Adalah Tentukan Strategi Yang Tepat Tentukan Strategi Yang Tepat Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Berazam Di Dalam Kolbu Kemudian Menentukan Tujuan Maka Kita Berharap Yang Ketiga Adalah Tentukan Tujuan Strateginya Strateginya Mau Apa Apakah Misalnya Kita Mau Bersekolah Biasa Di Sekolah Yang Biasa Atau Mau Di Boarding School Kan Strateginya Beda Kalau Di Boarding School Berarti Keunggulannya Adalah Dimana Para Siswa Itu Para Santri Itu Lebih Lebih Konsentrasi Karena Dari Mulai Bangun Sampai Dengan Tidur Lagi Dia Dikelola Dengan Sistem Yang Ketat Dan Jelas Tapi Tapi Misalnya Kalau Di Sekolah Umum Pulangnya Sampai Jam Tiga Setelah Jam Tiga Orang Tua Membelikan Program Tambahan Masa Anak Misalnya Terdiam Saja Di Rumah Jadi Yang Ketiga Adalah Setelah Niat Yang Kuat Kemudian Yang Kedua Adalah Tentukan Tujuan Yang Jelas Berdasarkan BK Smart Tadi Yang Ketiga Adalah Yang Disampaikan Tadi Adalah Strategi Yang Tepat Dan Yang Terakhir Adalah Bersabar Di Dalam Mencapai Tujuan Itu Sebab Kuncinya Adalah Sabar Kalau Tidak Sabar Ya Susah Karena Bagi Orang Yang Sabar Itu Nanti Godaan Godaan Itu Menjadi Lemah Ketika Berhadapan Dengan Orang Yang Sabar Kalau Kita Sabar Insya Allah Tidak Ada Masalah Tidak Ada Kendala Bagi Siapapun Yang Memiliki Kesabaran Itulah Strategi Yang Bisa Dilaksanakan Bagi Kita Semua Ya Masya Allah Ya Sungguh Masya Allah Jawabannya Terstruktur Sekali Ya Pemirsa Sahabat Polda PTV Yang Berbahagia Insyaallah Gimana Jelas Pemirsa Apa yang Dijelaskan Oleh Satu Mudah-mudahan Jelas Amin Dan Masih Kami Tunggu Pertanyaan Dari Pemirsa Polda Polda PTV Yang Berbahagia Antum Bisa Bertanya Kepada Nomor 08 58 8338 2755 Tapi Ustaz Satu lagi Ustaz Mungkin Ini Terakhir Dari Saya Insyaallah Kan Kita Ini Mondok Berarti Kalau kita Mondok Dengan Aturan-aturan Yang Ada Kita Harus Patuh Salah Satunya Adalah Nggak boleh Bawa Elektronik Sat Berarti Kalau Kondok Itu Sistemnya Apakah Dia Pakai Strategi Ofensif Ataukah Defensif Baik Wah Pertanyaannya Bagus Sekali Jadi Saya Melihat Ada Beberapa Pesantren Dimana Pesantren Itu Lebih Kepada Preventive Menyikapi Sesuatu Itu Tidak Reaktif Tapi Preventive Beda Yang Reaktif Dengan Preventive Kalau Reaktif Itu Kayak Pemadang Kebakaran Jadi Tumbuhkan Dulu Munculkan Dulu Masalah Semprot Itu Sifatnya Adalah Reaktif Tapi Lembaga Yang Bagus Itu Tidak Reaktif Lembaga Yang Bagus Itu Preventive Artinya Sudah Membayangkan Sudah Mendesign Sudah Memprediksi Bahwa Ini Akan Muncul Seperti Ini Bahwa Akan Muncul Seperti Ini Bahwa Akan Muncul Seperti Ini Nah Dengan Pendekatan Yang Tadi Offensive Itu Preventive Maka Maka Ada Beberapa Pesantren Tidak Membenarkan Para Santrinya Untuk Membawa HP Tidak Dibenarkan Membawa Alat-alat Komunikasi Tujuannya Satu Bukan Reaktif Tapi Preventive Bagaimana Sesuatu Itu Kendala-kendala Yang Mungkin Akan Muncul Dari HP Itu Dari Alat Komunikasi Itu Sudah Sudah Di Apa Sudah Dipikirkan Dengan Matang Sehingga Dalam Pelaksananya Tidak Menjadi Virus Tidak Menjadi Musuh Dalam Proses Belajar Karena Tujuan Mereka Masuk Ke Pondok Tujuan Mereka Masuk Ke Pesantren Itu Tujuannya Adalah Untuk Belajar Oleh Karena Itu Saya Sangat Mendukung Ada Pesantren Yang Melarang Para Santrinya Termasuk Orang Tuanya Membawa Alat Komunikasi Ke Sekolah Atau Ke Pesantren Sebut Karena Ini Luar biasa Hebatnya Berarti Pesantren Itu Sudah Melakukan Satu Tindakan Preventif Pencegahan Karena Tadi Sudah Dibilang Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Artinya Kita Tidak Menjadi Pemadam Kebakaran Kejadian Dulu Baru Semprot Kayak Di SPBU Atau Kebakaran Itu Sifatnya Reaktif Jadi Saya Memberikan Apresiasi Yang Luar biasa Kepada Satu Lembaga Dimana Lembaga Itu Melakukan Satu Kegiatan Itu Lebih Kepada Preventif Kepada Bagaimana Menyikapi Semua Masalah Itu Dengan Arif Dan Bijaksana Dari Awal Begitu Pemirsa Sahabat Pulda PTV Yang Berbahagia Barusan Kita Simak Barusan Kita Dengarkan Penjelasan Al-Ustaz U'usru Standi MPD Hafidullah Ta'ala Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampaikan Dapat Menjadi Penunjang Bagi Kita Untuk Menambah Ilmu Menambah Pelajaran Pelajaran Berharga Dalam Hidup Kita Amin Dan Kita Dapat Senantiasa Meng Mesampingkan Mengusir Mencegah Setiap Masalah Masalah Yang Akan Menimpa Jadi kita Wallahu Ta'ala A'lam Mudah-mudahan Kita Diberi Taufik Dan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sahabat Pulda PTV Yang Berbahagia Insya Allah Kita Akan Bertemu Lagi Di Kesempatan Berikutnya Yaitu Tepatnya Pada Hari Selasa Jam Sembilan Sampai Dengan Jam Sepuluh Hanya Di Pulda PTV TV Umat Islam Oke Sahabat Pulda PTV Yang Berbahagia Kita Tutup Talkshow Pendidikan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Doa Kafarat Majlis Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atugu Ilaik Saya Anfal Fami Mewakili Kru Yang Bertugas Izin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum